Intro Di bawah kepelatihan Sintayong, segala macam perbaikan meski itu hal kecil dilakukan di tubuh timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu pun sudah menemukan dua kelemahan dasar para pemain di Indonesia. Fakta tersebut diungkap Sintayong saat bertemu ketua PSSI beberapa waktu lalu. Dua hal yang harus dibenahi sepak bola Indonesia agar bisa bersaing di kancah internasional adalah penguatan fisik dan mental pemain. Kalau dua hal itu dibenahi dengan benar, pasti sepak bola Indonesia akan berkembang sangat baik, kata Sintayong dikutip dari PSSI.org. Sintayong menyebut bahwa setiap pemain timnas harus rutin dicek kondisi tubuhnya secara detail. Hal itu untuk mengetahui seberapa baik kondisi fisik sama pemain. Seakan kembali dari nol lagi, Sintayong menekankan para pemain timnas diharuskan menjaga pula makan. Konsumsi banyak protein dan serat menjadi salah satu kunci utama selain latihan fisik. Sintayong menekankan para pemain timnas. Dari Gila Bola Selamat menikmati! Terima kasih.